assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sehat salam semangat semoga sobat-sobat bedek dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat resekinya lancar selalu berbahagia dan selalu tetap semangat jumpa lagi dengan channel GPD di sini masih membahas tentang woton dan woton pasangan di sini GPD menjawab pertanyaan dari sobat-sobat bedek ada beberapa pertanyaan yang sama yang GPD ambil satunya menjadi video kali ini ya di sini adalah woton pasangan Sabtulegi dengan Sabtu Paing bagaimana prediksinya di sini ada sobat sobat bedek beberapa sobat bedek yang bertanya makanya GPD buat videonya Oke disimak dari awal sampai akhir namun GPD tetap wanti-wanti atau tetap mengingatkan ini hanya sebuah prediksi prediksi itu jadi dari pengumpulan atau pengolahan data data-data yang ada di predek olah akhirnya muncullah suatu kesimpulan yang disebut prediksi itu jadi dari pengolahan data itu muncul kesimpulan untuk memprediksi gunanya prediksi adalah untuk mengantisipasi ataupun juga untuk mencari solusi jika bagus hitung-hitungannya bagus juga harus waspada jangan lupa diri harus tetap waspada lah jangan lupa diri kalau hitungannya jelek ya kita cari solusinya kita cari antisipasinya bagaimana kalau hitung hitungannya jelek sekali ya disarankan kalau tidak bisa cari solusi ya disarankan untuk berhenti atau mencari yang lain atau kalau memang masih berkeinginan untuk dilanjutkan ya monggo karena kalian yang menjalani jadi perhitungan yang ada di primbon itu sifatnya untuk jaga-jaga untuk mengantisipasi untuk apa ya yang memprediksi dan prediksi itu hasilnya untuk antisipasi ini oke satu lagi dan satu paling disini untuk urusan rezeki yang berupa harta benda uang ataupun yang berbentuk materi itu diprediksi cukup tidak berlebihan juga tidak kekurangan jadi bu jadi kalau dilihat itu sederhana tapi tenteran lah jadi ya apapun yang dia inginkan dia memilikinya jadi kalau orang lain punya kendaraan dia juga punya kendaraan dia juga bisa makan teratur jadi tidak kelaparan tidak kekurangan lah intinya tidak kekurangan namun tidak berlebih berlebih dalam ini kaya raya yang seumpamanya sampai semacam sultan dan sebagainya itu tidak jadi ini tercukupi semuanya namun tidak kekurangan dan tidak kaya raya jadi tengah-tengah oke untuk urusan sosial atau hubungan masyarakat masyarakat pasangan ini pasangan sabtulgi dan sabtupahing ini hubungan di masyarakat bagus sabtulgi dan sabtupahing ini pasangan yang bisa menjadi pengayong pengayong atau tempat untuk curhat tempat untuk meminta pendapat tempat untuk meminta solusi ataupun tempat sharing lah jadi banyak orang banyak orang yang senang berkunjung pada keluarga ini keluarga sabtulgi dan sabtupahing ini karena rasa nyaman karena rasa nyaman jadi bukan karena dia kaya raya langsung banyak orang datang bukan karena orang banyak datang kepada keluarga ini ya sabtulgi dan sabtupahing karena merasa nyaman nyaman tentram di hati juga secara visualnya keluarga ini juga ya berkecukupan lah ya berkecukupan untuk urusan di rumah tangga urusan di rumah tangga pasangan ini itu cenderung rukun secara garis besarnya mereka itu rukun ayem jadi rukun adem ayem tentram meskipun ada pertengkaran sehebat apapun pertengkaran keluarga ini akan kembali adem ayem tentram dan rukun jadi intinya keluarga ini ini keluarga yang adem ya kalau secara visual ini dilihat keluarga yang tentram tidak neko-neko lah jadi keluarga yang berkecukupan rumah tangganya juga tentram jadi meskipun tidak banyak tapi rezeki itu murah atau mengalir terus jadi kalau kita ibaratkan keran air meskipun keran airnya bukan yang pipa besar namun air itu selalu mengalir meskipun itu mungkin ukuran setengah in bukan yang 3 in atau 4 in namun keran-keran yang biasa cuma mengalir terus jadi pasangan sabtu lagi dan sabtu paing ini untuk urusan rezeki ini lancar mengalir terus meskipun tidak buahnya namun mengalir terus jadi kesimpulannya sabtu lagi dan sabtu paing ini memiliki tingkat probabilitas dengan prosentase yang cukup tinggi yaitu sekitar 70% berhasil jadi tingkat probabilitas dari pasangan ini adalah 70% berhasil dan pasangan ini diprediksi menjadi keluarga yang adem ayem tenter dan berkecukupan oke meskipun begitu harus tetap waspada jangan terlena memang secara garis besarnya bagus ya secara garis besarnya pasangan ini bagus namun ingatkan jangan terlena nah godaan godaan disini untuk godaan dari sabtu lagi dan sabtu paing sebetulnya sih tidak ada godaan godaan ya karena semuanya berkecukupan mungkin kalau di kalau di keluarga mungkin anaknya dan sebagainya cuma itu tidak masalah tidak masalah karena secara garis besar keluarga ini ayem tenteram sejahtera jangan neko-neko karena memang keluarga ini tidak neko-neko oke semoga bermanfaat bisa sebagai masukan bisa untuk introveksi diri memprediksi ini untuk introveksi diri bisa untuk mengantisipasi bisa ya untuk jaga-jaga lah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sehat salam semoga salam salam iMP